Di suatu hari yang menegangkan, Upin, Sultan Bocil, dan Elsa Frozen sedang berada di atas langit. Usut punya usut, ternyata Upin dan kawan-kawan hendak melakukan terjun payung dari atas sini. Upin pun melakukan persiapan sebelum terjun payung, dengan melakukan push-up seribu kali. Sedangkan Sultan Bocil memilih pemanasan dengan melakukan angkat beban yang sangat berat. Dan Elsa memilih memanjatkan doa kepada Tuhan, supaya diberi keselamatan saat melakukan terjun payung. Sepertinya, tempat ini terlalu tinggi untuk melakukan terjun payung. Tidak usah banyak alasan, Pin. Bilang aja kalau kamu takut. Iya Elsa, selain tempat ini terlalu tinggi, cuaca hari ini juga tidak mendukung untuk terjun payung. Kamu juga Sultan, terlalu kebanyakan alasan. Bilang aja kalau memang tidak berani lompat dari sini. Ya sudah kalau begitu, biar Elsa duluan yang akan terjun payung sekarang juga. Akhirnya, Elsa pun berhasil membuka parasutnya. Sehingga Elsa pun bisa mendarat dalam keadaan selamat. Usut punya usut, ternyata, Upin dan Sultan sudah sampai di bawah duluan, dengan turun menggunakan helikopter. Dasar, kalian berdua payah, masak sebagai cowok kalian kalah sama Elsa. Bukannya kami takut Elsa, tapi kami lebih sayang sama nyawa kita. Saat Sultan dan Elsa masih sibuk berdebat, tiba-tiba, Upin merasa ingin kencing. Karena toilet jaraknya jauh dari sini, Upin pun memutuskan untuk kencing di samping sebuah kapal yang sudah lama terbengkalai. Saat Upin masih menyelesaikan kencingnya, tiba-tiba, ada sesosok makhluk yang muncul di belakang Upin. Ternyata, itu adalah monster penunggu kapal angker ini. Dasar, manusia Lujnut. Berani-beraninya dia kencing di tempat tinggalku ini. Sebagai balasannya, saya akan mengutuk manusia Lujnut ini menjadi anak buahku. Sekarang, kamu sudah menjadi anak buahku. Dan sekarang, tugasmu adalah menangkap manusia untuk kamu serahkan kepadaku sekarang juga. Akhirnya, monster Upin pun pergi. Dan berencana untuk menangkap Sultan Bocil dan Elsa Frozen. Wahai manusia, saya diperintahkan tuan saya untuk menangkap kalian berdua sekarang juga. Astagfirullah Upin, kenapa kamu berubah jadi monster begitu Upin? Iya Upin, dan kenapa kamu ingin menangkap kami? Kami ini kan teman baikmu, Upin. Saya bukan Upin, tapi saya adalah anak buah monster penunggu kapal angker. Dan sekarang, saya akan menangkap kalian berdua sekarang juga. Karena merasa takut, Sultan dan Elsa pun langsung kabur dan lari. Setelah Sultan dan Elsa berusaha keras untuk kabur dari kejaran monster Upin, tiba-tiba, Elsa malah tersandung hingga terjatuh. Sekarang, kamu tidak bisa kabur lagi, wahai wanita lemah. Dan sekarang, saya akan membawamu untuk saya serahkan kepada tuan saya. Waduh, celaka guys. Elsa Frozen malah tertangkap sama monster Upin itu guys. Sekarang, apa yang harus Sultan lakukan guys? Menolong Elsa, atau pulang ke rumah guys? Benar sekali guys, sebagai teman yang baik, Sultan harus menolong Elsa guys. Saat Sultan masih memikirkan cara menolong Elsa, tiba-tiba, di seberang sana ada Iron Man yang sedang bersantai. Dan Sultan pun langsung meminta tolong kepada Iron Man tersebut. Tolong bantu saya Iron Man, karena sekarang, Elsa Frozen sedang ditangkap sama monster penunggu kapal misterius Iron Man. Baiklah, sebagai superhero yang baik hati, Iron Man akan menolong Elsa Frozen sekarang juga. Oke teman-teman, sekarang, Iron Man dan Sultan akan pergi ke lokasi untuk menolong Elsa. Ayo bantu semangati Sultan dan Iron Man, dengan cara menekan tombol like yang ada di bawah. Buat yang sudah menekan tombol like, saya ucapkan terima kasih. Wahai dua monster terkutuk, lepaskan Elsa sekarang juga. Kami bukan makhluk terkutuk, wahai Iron Man lemah. Tapi, kami adalah makhluk lucnut. Itu sama saja, wahai monster jelek. Kalau begitu, Iron Man akan menghajar kalian berdua sekarang juga. Iron Man akan menghajar kalian berdua sekarang. Sampai jumpa bagaimana cara memiliki penunggunggu kapal. Akhirnya, monster penunggu kapal dan monster Upin pun akhirnya kalah Dan setelah itu, tubuh Upin pun kembali seperti semula Sedangkan Elsa, juga terbebas dari monster jahat itu Buat kalian yang nonton, apakah kalian suka dengan Iron Man yang baik hati ini? Jawab di kolom komentar ya